Pemilis sehari menjelang penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, Komisi Pemilihan Umum yakin tidak akan menemukan pemilih ganda. Namun, Bawaslu masih menemukan adanya pemilih ganda yang tidak terendus, sistem sidali KPU. Pleno penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap pemilu 2014 akan diumumkan Rabu 23 Oktober 2013. Hingga saat ini KPU telah mendata daftar pemilih tetap atau DPT melalui sistem sidali. Sebanyak 185.916.048 orang, angka itu telah dikurangi dengan data pemilih ganda sebanyak 900 ribu. KPU yakin mereka akan mengumumkan DPT yang telah bersih dari pemilih ganda. Namun, Bawaslu masih menemukan adanya pemilih ganda. Betul, nah itu kan yang verifikasi kita lapangan, penyampaian sampai pusat kan itulah rekapitulasinya. Tetapi kita instruksikan mereka untuk menyampaikan ke kabupaten kota dan provinsi. Apakah itu sudah dibersihkan atau tidak, kita sedang rekap kesimpulan di tingkat nasional sekarang. Karena kalau belum berarti ada yang gantung di situ kan. Atau memang rekomendasi pengawas pemilu sudah secara otomatis kita menemukan kegandaan juga. Kegandaan yang bukan melalui sistem sidali, tetapi kegandaan yang melalui cross-check lapangan. Karena memeriksa daftar itu, ini ketemu, ini ketemu, kira-kira begitu. Manual memang. Insya Allah siap. Bukan diumumkan, kita akan melakukan pleno rekap tingkat nasional. Sudah yakin tidak ada pemerintah ganda lagi? Ya, kita... Kan data ini kan terus ini ya, terus... Kalau misalnya kemarin, pertanggal 13 itu, sebelum tanggal 13 misalnya ada data sekitar 900 ribuan. Itu kan sudah kita...